selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terparkir di areal-areal parkir kemudian terlihat pengunjung-pengunjung bersantai di bawah kerindangan pepohonan terutama kawasan yang berada arah selatan dari kawasan utama pantai Gandoria kemudian ya terlihat para pengunjung bersantai sambil menikmati makan siang sedangkan sebagian besar juga ada yang bermain-main atau mandi-mandi ombak maklumlah ya sekali-kali datang ke kawasan terbuka dan alami dan kita lihat ini ada rombongan bus-bus yang memasuki kawasan objek wisata pantai Gandoria dari arah selatan nah biasanya kendaraan-kendaraan ini yang dari arah selatan ini adalah masyarakat yang datang dari kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh ya biasanya memang memarkir diri di kawasan depan pondok nelayan putra bahari tadi kita lihat ya awal nge-vlog ini kita sedang berada di kawasan Monumen Pemuda ASEAN dimana di lokasi ini juga berada labuhan kelompok nelayan tradisional pasies sepakat di kerindangan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar pondok nelayan ini ya banyak dimanfaatkan oleh para penyukunjung untuk bersantai dengan menggelar tikar jadi asik juga lah ya karena memang arah selatan ini jujur saja ya pada saat ini pohon-pohonnya tumbuh dengan rindang dan memang cocok untuk para pengunjung-pengunjung yang ingin lebih santai lebih menikmati kesejukan ya apalagi kawasan pantai cenderung hawanya panas pada waktu siang dan panasnya terik tentu datang dari kota dan daerah yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat yuk orang awak juga lah ada juga platnya D ya oke kita berlanjut ini selintas menuju ke arah utara ini kawasan Monumen Pemuda ASEAN dan di depan kita ini kawasan Pondok Nelayan Putra Bahari ya kita keluar ya ke jalan di bagian sana kita lihat ada bis wisata biasanya ini di rombong-rombongan yang datang dari Payakumbu 50 kota ya juga terkadang ada dari Solo biasanya bus-bus wisatanya lebih banyak memilih di kawasan ini untuk parkiran ini yang terlihat ada sejumlah bus ini disini 1-2 wah berjejer ini para sahabat Youtube dan disana-sana Alhamdulillah ramai datang dengan rombongan oke mantap ada plat BM itu oke cukup panjang menuju ke arah pintu masuk dari arah selatan menuju kawasan utama pantai gendor ini plat BM banyak juga ini plat BM rombongan dari Pekanbaru dari Provinsi Riau mantap ya Alhamdulillah dan disana juga ada genara-genara pribadi yang berjadar terparkir sampai menuju pintu masuk ini BM pada pukul 14 atau pukul 2 siang akhirnya saya putuskan untuk melihat kawasan utama sejauh mana keramaian yang terjadi barusan ya ada sebuah bus wisata bahwa rombongan tampaknya sudah meninggalkan kawasan objek wisata Pantai Kaduria itu sudah menuju ke pintu keluar arah selatan cukup ramai juga walaupun tidak terjadi penumpukan pada satu tempat namun para punjung-punjung yang datang pada hari minggu ini yang merupakan hari minggu tanggal 19 Maret 2023 ini menyebar ya ke berbagai titik-titik yang membuat pengunjung lebih nyaman ya disini merdeka saja dimana saja dapat di ujungi di pentas utama Pantai Kaduria ini terlihat ada rombongan lagi mengadakan acara jadi acara pantun dan lagu atau biasa juga dikenal dengan main game rame-rame ada rombongan tapi saya tidak tahu rombongan dari mana boleh juga lah ya namanya juga berlibur sambil bersilaturahmi antara awak sama awak kita lanjut lagi ya kita tintiang taruh menuju ke arah utara ke arah areal parkir ujung muaro Pantai Kaduria di kiri kamera terlihat ada banyak kendaraan-kendaraan pribadi ya terparkir dan itu biasanya ada yang dari luar Provinsi Sumatera Barat dan juga di dalam Provinsi Sumatera Barat ini pada waktu siang pukul 2 siang jadi kita akan lihat ini sejauh mana keramaian yang terjadi yang terlihat ya di kawasan areal parkir ujung muaro sekedar sekedar melihat keramaian yang ada di kawasan penjaga wisata ini yang dikunjungi oleh pengunjung-punjung yang datang dari luar daerah provinsi maupun di dalam provinsi dari berbagai kota dan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini oke kita lihat ini ada ada sejumlah kendaraan-kendaraan pribadi ada kendaraan-kendaraan bus wisata ini bahwa rombongan ya Alhamdulillah ya ramai juga kita lanjut ini saya tidak ngecek tidak tahu persis ini satu persatu dari bus-bus yang berdatangan ini bahwa rombongan dari mana tapi yang pasti ini adalah rombong-rombongan yang datang dari Provinsi Riau ada juga dari Pak Kumbuh ini PT Sinamar ini selamat datang ya selamat datang di kawasan objek wisata oh ada juga dump truck kayak pasti rombongan itu saat ini berada di Pantai Cermin pada waktu sore ya disini cukup ramai ini di Pantai Cermin ada rombongan yang mengadakan acara disini ya ibu-ibu itu kemudian juga ada kendaraan-kendaraan pribadi yang terparkir disini dan mereka ini dengan plat ya beragam ini pada saat ini disini oke kita lanjut ke Pantai Gandoria jadi ke kanan ini kita ke Gandoria sementara apabila kita ke kiri kamera menuju Pantai Kata oke sip kita lanjut pada waktu yang semakin sore saya akhirnya punya kesempatan untuk menelusuri akses jalan perwisata ini yang menyisir kawasan pantai yang ada di Pariaman saya mulai perjalanan ini kembali dari kawasan objek wisata Pantai Cermin yang terletak arah selatan dari pusat kota Pariaman atau arah selatan dari kawasan utama objek pusat Pantai Gandoria sepanjang perjalanan ini bisa para sahabat hidup dan suasana saksikan ya bagaimana situasi dan suasana yang ada di kiri kamera tampil di kanan kamera bahkan sepanjang jalan ini kendaraan kendaraan sebagai salah satu penanda ya keramaian keramaian yang terjadi di suatu kawasan objek pusata saat ini kita sudah berada di kawasan Pasilong ini sebenarnya dan di kanan kamera ini ada Musola Al-Rahman jadi bagi yang ingin menaikan sholat ya pada waktu waktu sholat silahkan bersolat di Musola Al-Rahman di kiri kamera ini merupakan kawasan Taman Anas Malik Taman Anas Malik ini adalah nama dari seorang Bupati legendaris bukan hanya Pariaman ya tapi Indonesia bagaimana pemimpinannya luar biasa sesuai dengan zamannya tuh terlihat ada nama sang Bupati yang sudah Al-Rahman di apa ya dinamakan lah Taman itu sebagai sebuah kenangan kepada Al-Rahman Al-Rahman untuk Bupati Anas Malik Abak di labuhan kelompok nalayan pasies sepakat ini di lapangan bola kaki pantai RKPS ini digunakan oleh anak-anak yang berlibur di kawasan pantai pada hari minggu ini untuk bermain bola mantap berarti kawasan wisata sangat berguna ya sarana olahraga ada ramai di sini bermain bola ini oke kita mau lihat kedatangan biduk teman nalayan kita di labuhan kelompok nalayan pasies sepakat itu sudah menjarat di tepi ombak oke halo para sahabat youtube dan disana-sana areal parkir di depan puja serah tampak ramai ya dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang di sebelah kiri kamera kita ini jadi sengaja diambil ini dari arah pedestrian yang ada di kawasan Pantai Gendaria ini memanjang dari utara ke selatan oke cukup ramai ya oke kita coba jalan ke kawasan pantainya kita kita lihat ini ramai sekali ya yang berada di bawah payung yang duduk di kursi persis di depan ombak tepi ombak ini ya Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih